Oke, ini adalah os tibia atau tulang kering. Tulang kering ini adalah tulang pada tungkai bawah. Pada tungkai bawah, disini ada dua tulang, yaitu os tibia yang lebih besar dan os fibula yang lebih kecil pada bagian lateralnya. Os tibia ini, pada ujung proximalnya, dia bersendih dengan os femur. Kemudian pada bagian lateralnya, dia bersendih dengan os fibula. Kemudian pada bagian distalnya, dia bersendih dengan os-os pada tarasal dan juga os fibula. Oke, langsung aja struktur anatominya. Pada bagian korpus dari os tibia ini, pada bagian proximalnya atau pada bagian atasnya, os tibia ini melebar dan terbentuklah pelebaran yang disebut dengan kondilus. Ada dua kondilus, yaitu kondilus lateral dan medial. Nah, pada bagian atas dari kondilus lateral dan medial os tibia ini, disini ada fasius-fasius yang berbentuk cekung, yaitu fasius articularis superior os tibia. Fasius ini itu adalah tempat melekatnya kondilus medial dan lateral dari os femur. Ya, penambahannya seperti ini, ini adalah kondilus lateral os femur, ini adalah kondilus medial os femur yang menempel pada fasius superior os tibia. Nah, diantara fasius yang berbentuk cekung ini, di tengah-tengahnya ada tonjolan, yaitu eminensia intercondilaris, atau tonjolan yang berada diantara kondilus. Di bawah kondilus, disini ada tonjolan lagi, yaitu tuberositas tibia. Nah, kondilus lateral dihubungkan dengan tuberositas tibia ini melalui linia oblique. Nah, disini ada struktur yang mirip dengan garis atau linia. Ini, lihat krusor. Sedangkan pada lateralnya tidak ada struktur yang seperti itu. Nah, tuberositas tibia ini, dia ke bawah dan membentuk margo anterior yang pancip. Bisa dirabah pada bagian tunggai bawah kalian. Nah, korpus dari os tibia ini, dia itu berbentuk segitiga ya. Sehingga disini ada margo anterior. Dan ini margo introseus. Disebut margo introseus karena dia berlekatan dengan membrana introsea yang menghubungkan antara os fibula dengan os tibia. Kemudian pada bagian medialnya, juga ada margo medialis. Nah, margo-margo ini akhirnya membentuk fasies. Ada fasies lateralis, fasies medialis, dan fasies posterior. Jadi, korpus tibia ini dia berbentuk segitiga ya. Lalu digambar, bisa seperti ini. Nah, disini ini adalah margo anterior, margo introseus, dan margo medial. Kemudian disini ada fasies posterior, fasies medial, dan fasies lateral. Pada ujung distal dari os tibia ini, disini ada suatu tonjolan yang biasa disebut dengan mata kaki. Tapi yang sebelah medialnya, ini adalah maleolus medialis. Maleolus ini sebenarnya ada medialis sama lateralis, tapi yang lateralis itu ada pada os fibula. Sedangkan yang medialis ada di os tibia. Nah, dibalik dari maleolus medialis ini, disini ada fasies yang menghadap ke lateral, yaitu fasies artikulari maleoli medialis. Kemudian di depannya, yang menghadap ke inferior, disini adalah fasies artikularis inferior. Nah, kedua fasies ini, dia yang akan berartikulasi dengan os talus pada tulang-tulang kaki. Nah, maleolus medialis ini, pada bagian posteriornya, dia ke bawah dan membentuk sulcus maleolaris. Kemudian pada bagian lateral dari ujung distal os tibia ini, disini ada yang namanya incisura fibularis, yang akan berartikulasi dengan maleolus lateralis dari os fibula. Jadi, seperti ini. Bisa dilihat disini, ya di dalam sini itu adalah incisura. Kemudian ini, disini itu adalah maleolus lateralis. Kemudian pada bagian atasnya, yaitu pada bagian ujung proximal dari os tibia, disini dia juga berartikulasi dengan os fibula, yaitu pada kaput os fibula. Yang mana kaput os fibula ini, dia akan menempel pada fasies artikularis fibularis yang berada pada kondilus lateralis os tibia. Jadi, seperti ini, ya. Nah, pada bagian proximalnya, ya, disini dia akan membentuk artikulasi tibia fibularis proximal, dan pada ujung distalnya, dia akan membentuk artikulasi tibia fibularis distal. Terima kasih telah menonton!